Intro Berikut kunci jawaban mata pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA kelas 10 SMMISRMKAM AKHALAMAN 187 KURIKULUM MERDEKA Halaman tersebut tercantum dalam bab 6 yang berjudul Keanekaragaman Makhluk Hidup, Interaksi dan Peranannya di Alam Pada halaman 187, siswa diminta untuk mengerjakan soal aktivitas 6 Tempat Ayo Mengamati Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak 1. Bagaimanakah pengelompokan yang kalian lakukan terhadap makhluk hidup yang telah kalian amati? 2. Berdasarkan hasil pengamatan tergolong kingdom, apakah organisme yang kalian amati? Jelaskan Jawaban, benang-benang pada tempai, kingdom fungi, air kolam atau air rendaman jerame, Kingdom protista, lumut paku tumbuhan, kingdom plantai, semur, kingdom animalia, karena ciri-cirinya sesuai dengan kingdom tersebut 3. Apakah ciri-ciri kingdom dari organisme yang kalian amati? Jawaban, ciri kingdom fungi, memiliki hivak, kingdom protista, belum memiliki jaringan yang terdiferensiasi, kingdom plantai, autotroph, kingdom animalia, multiseluler heterotroph 4. Apakah peranan masing-masing organisme yang kalian amati? Jawaban, peran jamur tempe membuat tempek, organisme air kolam, produsnya, lumut dapat dimanfaatkan sebagai obat, semut, detritifor 4. Disclaimer Jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak Soal ini berupa pertanyaan terbuka yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!